MDF itu memberikan berbagai macam training. Jadi training kami itu ada yang sifatnya umum, ada juga yang sifatnya tailor-made. Bahkan kami juga ada memberikan training-training yang paket-paket khusus. Jadi kalau dilihat semuanya itu ada 14 jenis training, itu yang open entry atau untuk umum. Paket khusus itu ada 6, misalnya untuk team building, lalu untuk merancang SOP, lalu juga ada paket menjelang pensiun yang baru-baru saja kami luncurkan. Ada juga paket bagaimana mengembangkan tenaga profesional yang masih muda, agar mereka lebih meningkatkan profesionalismenya. Dan ada juga paket untuk eksekutif. Paket eksekutif ini dirancang khusus untuk para manajer tingkat menengah sampai tingkat atas. Sangat interaktif berdasarkan pada pembelajaran orang dewasa, dan itu adalah konsep experiential learning. Jadi pembelajaran berdasarkan pengalaman. Sehingga teori-teori yang diberikan di dalam kelas, itu dikaitkan dengan pengalaman mereka di luar. Sering juga orang nanya, kenapa sih di Bali? Bali ini mungkin karena destinasi turis ya, jadi merupakan daya tarik sendiri juga, khususnya untuk peserta dari mancanegara. Mereka biasanya di sini training sampai hari Jumat, lalu weekendnya jalan-jalan dulu. Nah ini juga salah satu hal yang mungkin positif berkontribusi MDF terhadap pendapatan pemerintah daerah Bali. Saya pernah mengikuti pelatihan yang disenggarakan oleh MDF, itu ada dua macam. Yang pertama, pelatihan mengenai interaktif learning. Yang kedua, mengenai pengembangan kurikulum. Saya mungkin akan fokus ke interaktif learning. Pelatihan tersebut sangat menarik. Yang paling saya ingat dari pelatihan tersebut adalah bahwa satu, pelatihan tersebut sangat well prepared. Semua fasilitas dan susunan kursi disiapkan dengan baik. Kemudian berbagai alat bantu juga sudah tersedia dengan baik. Kemudian yang saya juga ingat adalah transisi antara satu sesi dengan sesi lain, itu sudah diplanin dengan baik dan dibuat sangat menarik. Sehingga buat kami yang senior seperti ini, diberi pelatihan seperti yang disampaikan oleh MDF, itu sangat menyenangkan. Setiap metode yang diajarkan itu diterapkan. Diterapkan dan kita pakai secara fun dalam kelompok dengan topik sesuai dengan pekerjaan kita. MDF bisa meramu atau bisa membuat pelatihan itu jadi menarik. Yang biasanya pelatihan itu membosankan. Yang biasanya pelatihan itu terasa lama sekali. Tapi dari MDF itu bisa membuat itu jadi sangat menarik dengan berbagai metode yang mereka terapkan. Dan ada hal bagus di sana juga saya lihat, mereka bisa menyampaikan dengan materi yang sangat atraktif dan juga melibatkan semua peserta. Mereka juga sudah memperhitungkan bagaimana cara orang belajar. Di sana ada auditory, ada kristetis, ada visual. Dan itu yang membuat perbedaan dengan yang lain. MDF adalah seorang pemberitahuan untuk sebarang program. Dan saya tidak akan menarik. Saya tidak akan menerima kasih. Saya tidak akan menerima kasih. Dan akan menerima kasih. Dan akan menerima kasih. yang sangat berguna dalam beberapa perusahaan yang terbaik. Apa yang kita belajar dari MDF adalah untuk mengikuti dan mendapatkan dan mendapatkan yang terbaik dan mendapatkan apa yang terlaluan dari perusahaan. Terima kasih.